Kita bergeser ke Papua, Jembatan Yoteva, ikon kota Jayapura, Papua yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 28 Oktober lalu, memakan korban jiwa. Seorang pemuda terjatuh ke laut setelah mencoba berfoto selfie di ujung jembatan. Jasad Respi Mulia Tasolong, pemuda berusia 20 tahun yang terjatuh ke laut pada Sabtu dini hari saat hendak berfoto selfie di atas Jembatan Yoteva, ditemukan minggu pagi. Menurut rekan korban, sebelum terjatuh, korban hendak berfoto di pinggir jembatan. Tidak adanya lampu penerangan dan petugas di lokasi membuat korban tidak terselamatkan. Polisi perairan Polresta Jayapura dan warga setempat yang langsung melakukan pencarian sempat kesulitan. Kurangnya penerangan membuat pencarian di perairan sekitar Jembatan Yoteva tidak maksimal. Menanggapi terjadinya insiden ini, pemerintah kota Jayapura akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengelolaan Jembatan Yoteva pada masa mendatang. Pada saat kita sudah menjalan pulang, kita sudah menjalan pulang, tapi katanya dia masih tunggu temannya. Akhirnya dia suruh kita pulang duluan, terus dia tunggu sendiri, tapi kita tidak mau, makanya kita tunggu sama-sama dia. Setelah itu, dia memang sepanjang tadi malam itu dia sendiri, dia sendiri. Terus dia main hape saja, dia tidak berinterang selingan kita tidak terlalu banyak. Setelah itu, dia selesai telepon, langsung dia kasih mati hapenya, langsung dia lompat ke luar. Lompat ke luar, terus saya sama teman sudah ingatkan. Dia bilang, jangan ke situ, bahaya. Baru dia melawan, dia bilang, tidak apa-apa kok ada orang juga yang duduk di situ, terus ditunjuk orang. Memang ada orang duduk juga di luar. Nah, setelah itu, si teman saya, Virgin, juga sudah sampai teriak-teriak. Dia bilang, jangan di situ, jangan kau injek di situ, kau naik, sudah. Nah, setelah itu, dia tidak dengar, langsung tiba-tiba dia lihat posisi tangannya, tangan kiri pulang hapenya, tangan kanan cuma pegang tiang. Dia kasih turun kaki, langsung dia berhasil jatuh, karena dia tidak lihat ada celah di antara jembatan dan beton. Di situ ada celah kandang gelap. Oh, gitu ya? Iya. Yang kedua mana? Yang kedua, 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 yang kedua. Oh, begitu. Yang merah itu, kesalah sedikit. Ini perlu kita koordinasikan dengan pemerintah, tingkat distansi, bahwa ke depan, demi untuk lebih tertib, berorientasi jembatan, akan kita pikirkan memasang pos penjagaan di pintu masuk dan pintu keluar, ya. Untuk betul-betul bisa menertibkan olintas yang masuk, agar betul-betul bisa aman, nyaman, dan terkendali. Dan bisa kita kasih dengan baik. Maka dari itu, nanti tentu kita minta ke polisian untuk sama-sama bekerjasama, bagaimana teknis, strategi, langkah pembuatan posisi itu, betul-betul bisa, betul-betul itu ada terpadu. Yang bisa kita kontrol setiap saat, sehingga tidak bebas orang masuk tanpa ada izin daripada petugas di situ. Ya, mungkin nanti apakah dengan sistemnya menggunakan kartis, atau mungkin tidak apa, kita bicara ke depan, merintah kota, dan pihak kepolisian. Saya kira itu.